Sejarah peristiwa pembantaian mangkuk merah Peristiwa G30S 1965 tak hanya berbuntut pada pembantaian terhadap orang-orang yang dianggap antik PKI di Jawa Tapi yang tak kalah mengerikan juga terjadi di Kalimantan Pada akhir 1967 hingga beberapa bulan setelahnya menjadi masa-masa mencekam bagi warga keturunan Tionghoa di Kalimantan Utara dan Barat Terjadi pengusiran dan pembantaian massal Ribuan orang peranakan Tionghoa tewas dan puluhan ribu lainnya terpaksa mengungsi dan tak sedikit yang mengungsi pun meregang nyawa Jauh sebelum peristiwa kalam itu sebelum wilayah yang lebih dekat dengan perbatasan Malaysia ini tercemar oleh aroma politik Warga Dayak dan kaum peranakan Tionghoa hidup berdamaian dan berdampingan Bahkan kedua etnis berbeda tersebut menjadi ikatan persaudaraan yang kuat Namun semua itu berubah Hubungan harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu sirna setelah terjadinya gerakan 30 September 1965 Citra Presiden Sukarno merosot karena dianggap membela PKI Di sisi lain pengaruh Soeharto Kian menguat dan menyuruhkan pembersihan total terhadap mereka yang dituding terlibat gerakan tersebut Gelombang politisasi yang panas di tingkat nasional akhirnya sampai juga ke Kalimantan bagian utara atau dulu kini masih termasuk wilayah Kalimantan Barat Ini akhirnya berbuat peristiwa kelam dalam sejarah Indonesia Peristiwa pembantaian mangkuk merah Pihak tentara disinyalir berada di balik peristiwa yang terjadi 1967 itu Sejak awal dekade 1960-an Presiden Sukarno mulai mengubarkan semangat ganyang Malaysia Karena negeri jiran yang dianggap antik Inggris berambisi membentuk Federasi Malaysia Sebagian besar warga Kalimantan Utara terutama dari kalangan peranakan Tionghoa yang tinggal dekat perbatasan turut menolak keras rencana Federasi Malaysia tersebut Presiden Sukarno kemudian mengirimkan seorang menteri negara kabinet diukuran satu Oe Coetat ke perbatasan Utara Kalimantan untuk menggalang kekuatan dalam raga kampanye ganyang Malaysia Oe Coetat yang kebetulan juga keturunan Cina memperoleh sambutan beriah dari warga setempat Buah hasil kunjungan Oe Coetat maka dibentuklah barisan Sukarela atas izin pemerintah pusat Organisasi Sukarela banyak diminati warga pihak yang bergabung bukan saja warga Kalimantan Utara saja Melainkan juga para pemuda dari Singapura, Buruan Darussalam bahkan dari Malaysia yang tidak setuju dengan rencana pembentukan Federasi Malaysia Barisan Sukarela atau Gerilyawan yang dibentuk antara lain pasukan rakyat Kalimantan Utara Paraku Yang dikombinasikan dengan pasukan Gerilya Rakyat Sarawak PGRS pada 1964 Pasukan gabungan ini kemudian dikenal dengan sebutan PGRS Paraku Yang anggotanya memang didominasi oleh orang-orang keturunan Tionghoa yang tinggal di negara serumpun itu Untuk persiapan menghadapi Malaysia, Angkatan Perang Indonesia mendirikan pangkalan militer utama di Kalimantan Barat Wilayahnya antara lain Sambas, Ledo, Sangau Ledo dan lain kota-kota-kota selainnya Daerah-daerah itu dijadikan tempat berkumpulnya para sukarelawan Para sukarelawan dilatih oleh instruktur militer Indonesia dan tinggal di kam-kam latihan di kawasan perbatasan Kalimantan Barat serta Kalimantan Utara PGRS Paraku tampaknya memang dipersiapkan khusus untuk perang melawan negeri tetangga itu Namun kampanye kontra Malaysia pada akhirnya justru menguap, memanasan situasi dalam negeri Seilin terjadinya peristiwa G30S65 membuat Soekarno berarah di lingkungan kandung Angin politik pun berganti arah Kubu komunis yang semula bergerak leluasa menjadi terjepit dan mendapat masa-masa paling surat Soeharto yang berhasil mengendalikan kuasa mengerahkan seluruh jaring negara untuk mengganyang PKI sampai ke akar-akarnya PGRS Paraku pun kena imbasnya Militer yang mulai meninggalkan Soekarno pun mendapat sambutan Mendapat momen tepat menggerakkan masa dayak untuk membasmi PGRS Paraku Termasuk ribuan peranakan Tiongho yang sebenarnya tidak terlalu atau bahkan tidak tahu menahu atas persoalan ini PGRS Paraku yang sebelumnya dibentuk atas izin Soekarno menyasar militer Indonesia lantas terus diburu dengan tuduhan pro-komunis Pertengah Juli 1967 kaum gerilyawan menyerbu lapangan udara TNI Angkatan Udara di Singkawang dan Sanggau Lero, Kalimantan Barat Serangan tersebut menewaskan empat anggota militer Selain itu seri 124 putuk senjata dan amunisi TNI juga berhasil direbut Namun upaya militer untuk membalas para gerilyawan mengalami kesulitan Superman melalui karya tulisan mangkuk merah mengungkapkan Terbatasnya pihak militer setempat dalam persenjataan maupun personil memicu kendala serius Di sisi lain pihak gerilyawan PGRS Paraku mendapat bantuan dari kaum pedagang perantara di pedalaman Mereka menjadi penyuplai logistik dari kebutuhan para gerilyawan Namun disebutkan terkadang bantuan itu diberikan bukan secara sukarela tapi lebih cenderung dipaksakan Karena takut pemerintah pusat yang kalah itu berada dalam kendali Soeharto pun bereaksi Ancaman PGRS Paraku yang diduga berbaur dengan kelompok komunis dirasa sudah amat mengkhawatirkan Sehingga diputuskan segera dikirimkan bantuan Kondisi mulai mengarah pada ancaman konflik syarat Terjadi pembunuhan orang Dayak yang belum diketahui pelakunya di daerah Ledo, Saluas, Bakayang dan hampir seluruh wilayah yang terdapat komunitas Eki Cina Situasi ini dimanfaatkan oleh para militer untuk menjadikan PGRS Paraku Sebagai tersangka pelaku pembunuhan Aroma politisasi sangat kental dalam konflik di Kalimantan Barat dan Utara kala itu Masyarakat Dayak yang sudah terlanjur murkan dan bertekad membalas dendam dengan dukungan penuh Dari TNI juga menghendaki pembasmian gerilyawan PGRS Paraku Sehingga tragedi yang dikenal dengan peristiwa mangkuk merah pun akhirnya terjadi Memanaknya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian Utara dan Barat Dimanfaatkan betul oleh aparat militer untuk membasmi Paraku PGRS Seperti diungkapkan Superman Orang-orang Dayak dihimbau untuk ikut berpartisipasi bersama tentara untuk menumpas PGRS Paraku Militer melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem arat Dayak Para panglima dan kalangan orang Dayak direkrut dengan dali PGRS Paraku akan menguasai Kalimantan Barat Disebutkan pula bahwa pemuka Dayak diprovokasi dan ditanamkan pengertian PGRS Paraku adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis PGRS Paraku disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah Indonesia Melalui siaran RRI Pontianak pada 21 September 1967 Johannes Orey mengultimatikan kepada warga peranakan Cina untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota kecamatan terdekat Pada 11 Oktober 1967 diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar Dan bersiap-siap melakukan apa yang disebut sebagai gerakan demonstrasi Belum diketahui apakah imbauan tersebut benar-benar datang dari OU Rai atau bahkan dalam Di luar persoalan intrik politik yang sangat mungkin terjadi kala itu Masyarakat Dayak disana sudah tersulut Tradisi mangkuk merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun disiapkan Mangkuk merah dipakai untuk media persatuan Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar Panglima suku biasanya mengeluarkan mangkuk merah yang berisi arang, daun juang, bulu, ayam, dan darah babi Untuk diedarakan dari kampung ke kampung secara cepat Mangkuk merah digunakan untuk menggambang memanggil orang-orang Itu adalah simbol komunikasi yang digunakan selama masa darurat Ketika seseorang mempunyai dari suatu suku ke suku lain itu berarti datang dan membantu kami Pada 14 November 1967 bergabung sejumlah suku-suku Dayak lainnya diperalaman Aksi kekerasan pun semakin besar Mereka bertindak di luar kontrol, membunuh bahkan dikabarkan juga Memakan bagian tubuh-tubuh korban mereka Sepanjang pekan-pekan berikutnya terjadi rangkaian pembantaian masal yang banyak menelan korban jiwa Para penyerang dengan senjata mulai berburu membunuh orang-orang Tionghoa dan membakar serta mencara harta bandanya Toko-toko Cina dibakar dan mayat-mayat korban dibariskan di jalan Peristiwa mangkuk merah diperkirakan secara langsung menewaskan 2.000 sampai 3.000 orang Namun dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi Dampak secara tidak langsung adalah terjadinya gelombang warga peranakan Cina yang mengungsi Para pria yang berniat tetap tinggal tetapi akhirnya dipaksa ikut mengungsi Sementara kaum perempuan anak-anak melarikan diri dan bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat Diperkirakan antara 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat Yang di Kepuntianak dan Singkawang Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas karena masalah kesehatan Keberjainan kekurangan pangan baik dalam perjalanan maupun meninggal dunia di tempat pengungsian Belum lagi yang mengalami trauma hingga kini 5.000 orang meninggal di pengungsian di Kepuntianak dan Singkawang Lantaran minimnya fasilitas sanitasi, kesehatan, dan keterbatasan pasokan lokal Setelah puluhan tahun berlalu pelanggaran HAM di Kalimantan Barat bagian dan Utara Yang tergolong amat berat ini belum diungkap konsep penuhnya Peristiwa mangkuk merah pada 1967 menambah daftar tragedi kemanusiaan Bernuansa politik dan sara yang pernah terjadi di Indonesia